Akhulidah beserta putrinya Sayyidah Fadimah seluruhnya memakan makanan surga setiap hari. Makanya ada diwayat mengatakan Sayyidah Fadimah tidak pernah menstruasi seumur hidup. Tapi dibantah oleh kaum intelektual dari orang Tadis, bagaimana bisa melahirkan anak tapi tidak menstruasi. Nah ini namanya mengilmiahkan mu'uzizat tidak akan bisa. Bukankah ada hal yang lebih luar biasa juga yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Kita diajarkan ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tapi hanya bisa diimani dengan keyakinan. Dibantah oleh kaum intelektual dari orang Tadis, bagaimana wanita tidak haid tapi punya anak. Padahal mereka lupa, Sayyidah Maryam itu lebih luar biasa juga. Tidak ada bapak tapi punya anak. Tidak ada suami tapi punya anak. Sama dengan Sayyidah Fadimah Zara, kalau hanya sebatas tidak menstruasi seumur hidup, itu jauh lebih mudah bagi Allah. Dibanding Sayyidah Maryam yang melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi seorang Nabi, yaitu Nabi Isa, tanpa adanya suami. Lewat apa? Diupan Malaikat Jibril. Di dalam ruang, bagaimana sih proses dari melahirkan atau mengandungnya Sayyidah Maryam? Allah menjawab, prosesnya diutus Malaikat Jibril mengiupkan ke dalam sanubari Sayyidah Maryam. Maka lahirkan Nabi Isa. Jadi kalau Bani Israel makan makanan surga satu kali saja, di zaman Nabi Isa, Nabi Muhammad setiap hari makan makanan surga. Setiap hari, itu pernyataan Al-Muhibuddin Al-Tobari dan juga pernyataan Al-Imam Zamahsyari dalam tafsirnya Al-Qashyar. Menyatakan seperti ini. Nah memang karakter orang-orang Yahudi, pembakar, mereka setingkat sampai membunguh Nabi-Nabi mereka. Allah sifati umat Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi, itu berbanding jauh. Disifati orang-orang Yahudi, kalau ada Nabi menyampaikan wahyu kepada kami, kami dengar tapi kami maksyati. Kami ingkari. Itu karakter mereka. Tapi kalau umat Islam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, Allah sifati dengan sifat syarmi'a'na wa'ata'na. Kami dengar, kami tak. Nah setelah Nabi Isa sudah memenuhi keinginan mereka, menurunkan makanan dari surga, mereka selesai makan makanan surga, masih indah lagi kepada Nabi Isa. Kurang saja. Sudah minta makanan dari surga, Nabi Isa sudah berdoa dan dihijabah oleh Allah. Sudah dikabungkan keinginan mereka. Selesai makan makanan surga, ini orang-orang Yahudi masih meminta lagi kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Allah, kalau tidak engkau seorang kabi, tolong buktikan lagi yang diizat kepada kami. Kata Nabi Isa, bukan katanya kalian, saya sudah menunjukkan diizat. Apakah? Belum cukup. Malaikat mengantarkan makanan dari surga kepada kalian dan kalian melihatnya. Kata orang Yahudi, masih kurang. Kami meminta tambahan lagi untuk diizat dan ikau. Apa kata mereka? Kami minta ini ikan yang kami sudah makan, yang sisanya hanya tulang berulang, kami meminta untuk diizat kembali. Kurang saja tidak diizat kembali. Akhir-akhir lagi. Nabi Isa murka. Ini sudah kurang saja. Kalau bahasa ternatik dikasih hati, mau jatuh. Sudah dikasih hati, mau jatuh. Makanya Nabi Isa murka, ketika seorang Nabi murka, maka di waktu yang sama, Allah juga murka. Jadi ada beberapa keadaan, makhluk murka, di saat yang sama, Allah juga murka. Di antaranya, membuat murka kedua orang tua. Di saat itu juga orang murka. Walaupun ia taat. Kepada Allah. Ridho Allah. Fi ridho. Ridho Allah terletak di ridho kedua. Ketika orang tua itu murka, atau orang tua itu ridho, maka di waktu yang sama, Allah juga murka dan Allah juga ridho. Ibadahnya, tidak ada artinya. Saya baca di kitab, kutur-kutur karya Abu Qali Al-Makki. Semua maksiat itu, dilakukan oleh anggota tujuh, yang ada di buku kita. Ada maksiat mata, maka mata ini melihat hal-hal yang haram, maka nanti di neraka, mata ini paling besar mendapatkan siksa. Karena maksiat mata. Ada maksiat lidah, mempunji, memfitnah. Maka lidah ini paling besar adabnya, di dalam neraka. Ada maksiat kemaluan berzina. Ada maksiat tangan mencuri, memukul. Semuanya disiksa, sesuai anggota tujuh, yang paling angin melakukan maksiat, ketika hidup di dunia. Tapi ketika, berhakat kepada kedua orang tua, kata Imam Abu Qali Al-Makki, maka dosanya itu, anggota tujuh seluruhnya, di azab. Mulai dari hujung orang tua, sampai hujung kukuh. Itu. Jadi bahayanya dosa besar. Hukukul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, dosa besar. Wa Allah Rabbuka alla ta'aburu illa iya huwa bilwalidaini. Ihsana. Allah kaitkan beribadah dengan Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua, dosanya ujung rambut sampai hujung kukuh. Bukan hanya tangan, bukan hanya mata. Tapi dosa-dosa lain tergantung. Kalau suka memfitnah orang, memfitnah orang, memfitnah orang, ya lidahnya ini, yang membawa dosanya. Tapi kalau berhaka semua. Nah, kemurkaan Allah juga ketika para Nabi murga, di saat itu juga Allah juga murga. Makanya mereka menangkan Nabi Isa. Ini kulat ini, ikan. Tolong kau hiburkan lagi. Marah Nabi Isa. Sudah minta, makan dari surga, saya sudah meminta kepada Allah, sudah diberikan. Mau minta tambah lagi yang tidak maksudnya akal. Mereka juga bertanya hal-hal yang tidak penting, ciri-ciri orang Yahudi. Ada yang bertanya kepada Imam Sha'ali, ini karakter orang-orang yang tidak, tidak punya keimanan dan adab kepada para Nabi. Jadi kalau bertanya hal-hal yang penting, Nabi katakan, di antara ciri-ciri orang Yahudi, banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Bahkan Imam Sha'ali pernah ditanya, salah satu orang yang berkata, diriwayatkan dalam kitab, perawah yang membayar, ada yang bertanggung kepada Imam Sha'ali, di tengah malam. Imam Sha'ali ini sibuk mengajar, sibuk ibadah, tapi karena orang ini datang, mengatakan ada masalah penting, maka Imam Sha'ali, bela-bela yang tengah malam, menyambut kedatangan tamu tersebut. Ternyata ditanya, apa masalahnya yang penting? Ini saya sudah luangkan waktu kepada, dia hanya tanya, saya mau tanya, Iblis itu? Iblis itu punya anak tidak? Wah ini, mulai tahu ini pertanyaan tidak penting. Kata Imam Sha'ali, ya Iblis punya keturunan, punya anak. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Burah, bahwa Iblis punya keturunan, punya keturunan. Kemudian dia bertanya lagi, kalau Iblis punya keturunan, punya anak, berarti punya istri. Kata Imam Sha'ali, ya benar, pasti punya istri. Nah yang saya mau tanyakan kepada kau, Imam Sha'ali, istrinya Iblis namanya siapa? Istrinya Iblis namanya? Imam Sha'ali, beliau marah. Tapi menjawab, dengan candaan. Beliau mengatakan, saya tidak hadir, festa bernikahnya Iblis. Sehingga saya tidak tahu, nama istrinya Iblis. Nah ini ciri-ciri, pertanyaan yang tidak ada apa-apa. Nah itu kehatian orang yang lalu. Sama hal yang meminta kepada Mbak Isa, ini pulang ikan, kau hidupkan kembali. Nabi Isa murgah waktu itu, Allah juga murgah. Dan diapadikan di dalam Al-Mur'an, وَمَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَبِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَا مِنْهُمْ أَلْكِرَدَهُ وَالْخَنَازِيْ Maka di waktu itu, Allah meraknak orang-orang tersebut. Allah murgah kepada mereka, dan Allah kutub mereka berubah menjadi monyet-monyet dan bagi-bagi. Mereka dikutub berubah menjadi monyet, jadi bagi. Makanya kan kita dulu belajar waktu masih sekolah, ada namanya manusia purba, Homo sapiens, Megatronus, Eletus, dan lain sebagainya. Dulu saya hafal itu. Sekarang saya menyelesa, maka saya hafal itu. Mungkin saya hafal habis. Hapal itu purba. Ini kan teori evolusi. Charles Darwin, ya kalau tidak saya, itu kan juga orang-orang. dia mengatakan semua manusia berasal dari manusia purba, yang dimana ciri fisiknya itu bukan manusia, tapi monyet. Kita rumah Islam, sudah punya teori khusus. Dan teori ini bukan sekedar spekulasi. Kalau konsep ilmu pengetahuan itu sifatnya spekulasi, bisa dibantah. Penemuan baru ini akan muncul lagi. Seperti obat siur itu. Kan itu spekulasi saja. Tahu-tahu benar ada, ada dampak negatif. Karena ilmu pengetahuan sifatnya, dia tidak mutlah kebenaran. Ilmu pengetahuan, tidak mutlah kebenarannya. Pasti akan diganti dengan, penemuan-penemuan baru lainnya. Tapi kalau Al-Quran tidak, Al-Quran ketika sudah Allah dururkan 114 surat, 6666 ayat, kepada Nabi Muhammad SAW, selama 23 tahun. Itu dari awal surat sampai akhir surat, tidak ada yang sifatnya spekulasi. Tapi seluruhnya sifatnya absolut mutlah kebenarannya. Konsep sederhana, jika ada ikhtik ilmu pengetahuan, yang seakan-akan bertentangan dengan Al-Quran, dan diyakini bahwa ilmu pengetahuan ini benar, sedangkan dalam nomboran pekerimu, dipastikan ilmu pengetahuan ini, belum menemukan kebenaran yang sejati. Belum benar dia. Al-Quran pasti benar. Nah, Al-Quran sudah membuat konsep. Kita manusia bukan terlahir dari monyet. Saya yakin, Charles Darwin juga, kalau kita katakan, wahai Charles Darwin, engkau keturunan monyet, dia akan marah. Saya tidak mau, kita semua tidak mau. Makanya di dalam Al-Quran sudah menyatakan, semua manusia, dia adalah anak keturunan seorang manusia pertama bernama Nabi Yaubah Adam. Dibantah itu teori. Imam Nawawi memberikan jurukan dalam Bitar Tadibun Asma'i Walugots, yang lahir 631 itiria, wabat 626 itiria, jurukan Nabi Yaadab, Agul Bashar. Jurukannya, Agul Bashar, Bapak moyangnya seluruh manusia. Jadi bukan dari monyet. Kita dari manusia yang sempurna. Sempurna. Bukan dari monyet. Karena dimurkai oleh Allah, orang-orang Yahudi tersebut jadi monyet. Bisa jadi, ini bisa jadi spekulasi. Bukan sesuatu yang mutlak. Spekulasi dari saya. Bisa jadi manusia-manusia purba itu, berasal daripada orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Karena ini bukan teori. Ini firman. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan mereka dikutuk menjadi monyet. Bisa jadi itu mereka. Dan juga berubah menjadi monyet. Khanasil atir jam al-mufatnya hinzir. Nah ini surat Al-Mahidah. Ada satu kisah ketika Al-Habib Soleh bin Muhsid Al-Habib Atau kita kenal dengan Al-Habib Soleh Tanggung. Berkaitan dengan hidangan makanan. Al-Mahidah. Pernah ingin bertanggung ke rumahnya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habish yang ada di kuitan. Al-Habib Soleh nelfon. Kita menulis nelfon rumah. Mengatakan kepada Al-Habib Muhammad Ya Muhammad Besok saya mau berpunjung ke rumahmu. Mau silaturahmi ke rumahmu. Habib Muhammad kaget. Karena ini undangan atau niat kedatangan Al-Habib Soleh ini mendadak tiba-tiba. Sedangkan harus siapkan makanan hidangan kepada tamu. Apalagi seorang ulama besar seorang wahi Al-Habib Soleh Tanggung. Maka beliau bingung. Uang waktu itu tidak ada. Buka rumahnya makanan kosong. Tidak ada makanan. Sedangkan minimal kalau Habib Soleh Tanggung datang menyebab potong kapingan satu ekor buat kebuli. Ini uang tidak ada, makanan tidak ada. Maka Al-Habib Muhammad bingung. Bagaimana ini besok Habib Soleh Tanggung datang apa yang saya hilangkan. beliau niat ziarah ke kuburan ayahnya. Karena rumahnya berdekatan dengan kuburan ayahnya Al-Habib Ali ibn Abdurrahman al-Habish. Ini kisah nyata. Riwayat dari Al-Habib Muhammad meriwayatkan kepada Kihadi Sayyidul Habsir. Habib Muhammad ziarah ke matang ayahnya Al-Habib Ali ibn Abdurrahman al-Habish. Kemudian mengalukan pasalah. Jadi ibu-ibu ketika ziarah ke matang paulia tidak dilarang. Tidak dilarang. Kita mencurhatkan. Kita bicara dengan mereka. Tidak dilarang. Kenapa? Karena Nabi pernah berbicara dengan orang-orang yang sudah berada di kuburan. Dalam satu keperangan Nabi berbicara di depan kuburan. Bukan kepada orang muslim tapi kepada orang-orang muslim. Kata Nabi Wahai kaum muslimin sekarang kalian sudah berada di dalam kuburan. Kata Nabi Muhammad. Apakah kalian telah dapati apa yang aku janjikan tentang alam kubur kepada kalian? Si Nama bin Khattab hari Sabti Nabi Muhammad. Ini mengatakan di Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang yang sudah mati di dalam kuburan. Apa kata Nabi? Ya Allah ketahui lah bahwa sesungguhnya mereka yang di kuburan mendengar apa yang kita ucapkan kepada mereka. Hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya. Jadi kalau kita bicara dengar. Ini Nabi Muhammad so-so-so. Bahkan dikatakan oleh dokter Fuad Syafir ketika Nabi masuk ke kota Makkah Fatur Makkah tahun 8 Hidriah semua kaum muslimin yang ada di Makkah mengharapkan Nabi untuk tinggal di rumah mereka. Tapi Nabi menolak. Nabi katakan Fansibuli khimad dan indah khubri khadijah Kalian buatlah satu kema di samping kuburan istri saya Sayyidah Khadijah kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad romantisnya luar biasa istrinya sudah meninggal dunia menginapnya buat tembak di samping kuburan Sayyidah Khadijah dan diriwayatkan Nabi beberapa kali berbicara di hadapan kuburannya Sayyidah Khadijah bin Tukhwe itu menjadi dari kalau datang sekedar berbicara curhat mendoakan tidak dilarang yang dilarang meminta kepada kuburan tersebut dengan keyakinan sekali lagi dengan keyakinan bahwa yang mampu mengundari segala sesuatu pembimu kubur tersebut nah itu tidak boleh itu harap tapi kalau tawasul boleh tawasul tawasul kita datang kekuburan wali kemudian kita katakan ya fulam ya habib ya imam ya ulama misalnya kita yang itu memperasakan kita ini seorang wali tolong doakan kepada Allah agar Allah mudahkan riski saya tolong doakan kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam penuntut ini nah itu tawasul tidak ada masalah jadi orang-orang yang dikuburan itu jangankan para wali orang-orang awam dari keluarga kita yang meninggal dunia mereka bisa mendorongkan kita di dalam ini hadis riwayat hasan bahkan dihasankan oleh Syekh Al-Bali nabi katakan sesungguhnya amalan-amalan kalian ditunjukkan di hadapan keluarga-keluarga kalian yang sudah meminta dunia hadis hadis hasil kalau amalan kita baik ditunjukkan amalan kita kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia mereka di dalam penurunan bahagia Alhamdulillah saya punya anak turunan mereka baik senang mereka bahagia jika mereka tidak mendapati amalan-amalan baik dari anak turunan mereka yang ada amal buruk mereka sedih di dalam murah ketika mereka sedih mereka berdoa Allahumma la tumithum ya Allah jangan kau matikan mereka itu doa mereka dari keluarga kita yang ada di dalam murah Allahumma la tumithum hatta tahdiah ya Allah jangan kau wafatkan mereka sebelum kau berikan petunjuk kepada mereka kepada mereka kamah adai tanah sebagaimana kau telah memberikan petunjuk kepada kami kalau orang awam keluarga kita tidak disebutkan sebagai seorang wali bukan nabi orang biasa yang meninggal keluarga kita mereka mampu mendoakan kita di dalam kemudiannya bagaimana jika itu seorang wali apalagi seorang nabi apalagi nabi muhammad sallallahu alaih wa'alaih wa'ala wasallam maka sekedar begitu awas surah nah kemudian al-habib muhammad ketika curhat kepada habib al-habib bin abdu rahman al-habzi wai abba ya wab ini besok habib surat bangun datang saya tidak punya apa-apa tolong abah bantu doa kepada Allah sehingga besok saya bisa menjamu habib sole nambun begitu tidak lama selesai ziarah al-habib wahamad keluar kan kuburannya itu masjid masuk di wilayah masjid keluar dari masjid ada orang otak namanya haji fawji dia lewat disini sudah lama tidak ketemu habib muhammad dikasih salam assalamualaikum ya habib habib menjauh wa'alaikum salam ih sudah lama tidak ketemu dari mana saja kata habib muhammad dia kata kan saya sibuk ada usaha ternak kata 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 kemudian habib muhammad mengatakan terus kau kemari ada usaha apa tiba-tiba datang sudah lama tidak ketemu tiba-tiba hari ini datang saya kemari niatnya mau bertemu kau kenapa saya tadi sedang tidur ada 5 tidur atau orang yang nyata wawak malam habib ali ibn abdurrahman al-habsi datang menunggu saya abang yang kau datang menunggu saya karena haji Fauzi ini juga adalah murid daripada al-habib ibn abdurrahman al-habsi abang kau datang kepada saya kemudian mengatakan ya Fauzi tolong kau bawa satu ekor kapi ke rumah anak saya Muhammad tolong kau bawa cari kapi yang paling umur yang paling bagus bawa sekarang jangan tunggu lama lagi sekarang di bawah padahal baru beruang dapat dua bulu kambing ada satu ekor busat habib Muhammad mengatakan kepada haji Fauzi besok ada tangguh saya bingung mencari makanan saya bingung mencari apa yang harus saya hidangkan kepada habib sekarang kita cari buku itu gampang kalau bumbu punya saya lengkap buku ada semuanya maka dihidangkan jadi semelih itu dibuatlah beraneka macam makanan yang berkomposisi laging habib sudah diwet habib suri tanggul datang besok masuk ke rumah al-habib Muhammad al-habisi sudah dihidangkan makanan ada laging kambing di situ ada buku maka habib suri tanggul waktu makan itu makanan dia mencici laging kambing tersebut habib suri tanggul melanggir ya Muhammad padahal suri tanggul tidak tahu menang diperistiwanya ya Muhammad lebih ya habib kata habib Muhammad kata habib suri tanggul ini kambing dari alam alam barzah ini ini saya makan ini rasa kambing bukan kambing rasa kambing juga ini ini kambing dari alam barzah jadi habib suri tanggul tahu itu kambing dikirim oleh Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi untuk dihilangkan kepada al-Habib soleh terakhir saya tutup dulu tadi saya bahas makanan gas makanan gas sekarang saya bahas secara sekat kita juga butuh makanan rohani makanan hati apa sih makanan hati ilmu dan hikmat itu makanan hati ada seorang sufi namanya Fathul Al-Musim mengatakan alaih zal maridu idha muni' al-ta'am wa-sharaf wa-dawah ya bukankah orang sakit kalau tidak diberikan makan minum obat dia bisa mati maka murid-muridnya menjawab benar wahai buru begitu juga hati manusia jika tidak diberikan hikmah tidak diberikan ilmu agama maka hati itu jika dibiarkan selama tiga hari tanpa diberikan ilmu dan hikmah hati itu akan mati kenapa hati itu mati karena tidak dapat makanan abu tulif al-maki menulis kita kutul kuluk makanan pokok hati kutul kuluk itu makanan ada vitamin hati suplemen saya namakan mulhaq al-qr suplemen hati itu apa mendengarkan kisah-kisah orang soleh dia menguatkan hati kita semua kisah-kisah terbaik dari kisah-kisah kaum soleh di kalangan para nabi para rasul kami kisahkan kepada kau untuk kami kuatkan hatimu jadi suplemen hati adalah dikaya kisah-kisah kaum soleh binom juneh al-mugdadi yang lahir tahun 215 dia mengatakan cerita-cerita orang soleh adalah tentara-tentara Allah dengan cerita tersebut Allah menguatkan hati mereka yang terakhir vitamin hati tadi makanan hati sudah suplemen hati sudah sekarang vitamin hati kita ada lima kata kata ibn Zawzi al-Bagdadi yang lahir tahun 590 hijri dalam kitab sifat soffat dari Sheikh Ibrahim al-Khawas mengatakan vitamin hati ada lima disilahkan dawaun puluh khamsat asyia yang pertama membaca Al-Quran dengan mentadaburi yang kedua mengosokkan banyak perkuasa yang ketiga dia mulai melaksanakan solat malam yang keempat berdoa di akhir malam dan yang kelima duduk berkumpul dengan orang-orang solat yang mudah-mudahan ini cerah yang singkat bisa memberikan mahrat walakumikum wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala dibikinlah apa yang disampaikan oleh Habib Abu Rahman di Al-Quran di Al-Quran